Akal budi membuat orang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran Hai hai hai, welcome back lagi ke channelku Apa kabar sahabat-sahabatku, aku doakan kita semua dalam keadaan bahagia, sehat selalu dan sukacita selalu ya Kali ini aku mau buat simple Korean cake Nah bahan-bahannya, 6 butir telur utuh dan 3 butir kuning telur Untuk gula aku pakai 125 gram dan juga ada TBM, Ovalet ataupun SP sama aja, 1 sendok teh Dan tepung terigunya 90 gram Kemudian ada tepung maizena 15 gram dan susu bubuknya 20 gram Kemudian ada bubuk coklat 12 gram Dan juga ada butter, 140 gram butter ini akan aku lelekan Jadi untuk butter ini, kalau mau digantikan dengan margarin boleh Mau dimix juga boleh Karena aku pakai ini unsalted, nanti aku akan tambahkan dengan garam Kemudian 2 sendok makan SKM Seperti biasa ya, cara melelekan margarin ataupun butter bisa dengan double boiler Atau oven merry ya Atau langsung seperti ini Kalau yang seperti ini, itu tidak perlu sampai cair semua dulu Kalau sudah seperti ini, apinya sudah bisa dimatikan Jadi ini gunakan api yang kecil, ini aku matikan apinya Sisa margarin atau butter yang belum cair Akan cair sendiri karena wadah yang kita pakai itu masih panas Oke deh, sekarang kita mau mixer telur yang sudah dipisahkan 6 butir telur utuh dan 3 butir kuning telur Ini dimixer, kemudian masukkan gula pasirnya sedikit demi sedikit ya Dibagi 2 juga bisa ya gulanya Kemudian dimasukkan lagi 1 sendok teh TBM Mau TBM boleh, ovalet boleh, SP pun boleh ya Karena fungsinya sama sebagai cake emulsifier Kalau tidak mau, gantikan dengan kuning telur saja lebih banyak Oke, sampai kental seperti ini Mengembang, warnanya pucat dan mengental Ini wajib ya Jadi syaratnya, gunakan telur yang fresh Seperti ini, saat kita aduk dengan spatula Dia tidak gampang turun Oke, seperti ini ya Jadi gunakan telur yang fresh Supaya hasilnya, adonannya itu dapat mengental Dan juga tidak ramah dikocok Oke, seperti ini Kemudian masukkan tepung atau bahan kering yang tadi sudah aku tunjukkan Ini diayak saja, disaring Kemudian dimasukkan sedikit demi sedikit Dan jangan lupa, speed mixernya itu diturunkan Jangan kencang Oke, seperti ini Kalau sudah rata Kita akan masukkan butter cairnya Jangan lupa Butter cairnya itu dicampurkan dulu dengan 2 sendok makan kental manis Karena fungsi kental manis disini bisa membantu kestabilan adonan Diaduk sampai susu kental manisnya itu tercampur dengan rata Nah, disini Sering ya Aku tidak tahu juga Karena ada sahabat-sahabatku juga yang lain Yang kalau ada resep yang menggunakan margarin cair Atau butter yang dilelekan seperti ini Seperti kena kutukan ya Jadi adonannya itu bisa turun Nah, solusinya Itu kita pakai metode pancing Jadi metode pancing itu seperti ini Ngambil sedikit adonan Dicampurkan ke margarin lelehnya Atau ke butter lelehnya Diaduk sampai Margarin lelehnya itu larut ya Homogen Dengan adonan yang kita ambil sedikit tadi Jadi ini bebas Mau di fold Apa namanya Mau diaduk lipat juga bisa Atau mau sedikit diputar juga bisa Karena memang untuk margarin leleh atau butter leleh ini Tidak gampang untuk disatuin ya ke adonan Jadi cukup Cukup harus sabar ya Seperti itu Selain sabar Juga kadang Margarin leleh atau water leleh itu suka ngecoh ya Suka ngecoh Jadi suka nimbun Ngendap di bagian bawah Hati-hati disitu Oke, kalau sudah rata semua Baru dimasukin ke adonan induk tadi Yang masih banyak adonannya ya Yang tadi kan kita ambil dikit untuk pancingan Cara seperti ini akan lebih safe ya Kalau menurut aku Seperti ini Baru diaduk lipat Pelan-pelan aja Dan ini jauh lebih gampang Pastikan ya Tadi di adonan pancing tadi Bener-bener Lemaknya itu Harus sudah tercampur ke adonannya Kalau belum Kita tuangkan ke adonan yang ini Itu malah lebih ribet ya Nanti lebih susah untuk disatuin Nah seperti ini Oke, jangan lupa Ovennya sudah dari tadi Aku panasin Oke, seperti ini Dan sekarang Aku menggunakan Cetakan seperti ini Jadi ukurannya itu Bisa lihat di bawah nanti Kemudian Ini satu resepnya Dapat tujuh ya sebenarnya ya Satu lagi Aku Coba dengan kukus Ini aku panggang Oke Seperti ini Ovennya Jangan lupa ya Di suhu 185 derajat celcius 180 derajat celcius Sampai 200 derajat celcius Api atas bawah Tergantung dengan Kekuatan oven kita juga Oke Nah, kalau seperti ini Sudah Langsung saja Kita masukin Ke dalam Oven Dipanggang kurang lebih 25 menit Kembali lagi Di cek Oke Seperti ini Di cek Kalau lidi Yang kita sudah tusukkan Ke dalam kuenya itu Sudah tidak lengket Itu artinya Sudah mateng Kalau sudah Bisa langsung dihias Nah, tapi kali ini Aku tidak langsung hias Ini aku sudah simpan Di dalam kulkas Selama kurang lebih 7 hari Dan Untuk menjaga kelembabannya Tetap dibungkus Dengan plastik wrap Dan masukin Ke wadah yang tertutup Dengan rapat Kemudian Ini Adonannya Dibagi Menjadi Dua bagian Tara Inilah dia Bagian dalamnya Seperti ini Nah Untuk Simple Korean cake Akan dibuat Dalam bentuk Seperti ini Untuk Creamnya Aku gunakan Butter cream Holman Dan aku campur Dengan sedikit Selai blueberry Supaya Rasanya Lebih stabil Agak asem Manisnya sedikit Tapi Kembali lagi Ke selera Kita masing-masing Oke Seperti ini Dan Ini Akan aku Berikan Butter Di atasnya Oh iya Kalau ini Mau dijadikan Cake ulang tahun Juga bisa Gunakan aja Loyang yang Lebih besar Atau Mau dibuat Kue ulang tahun Yang Mini-mini Jadi seperti ini Juga bisa Low budget Tapi Rasanya Mantul Untuk toppingnya Beda-beda Untuk toppingnya Bisa kita buat Yang varian Yang berbeda Kali ini Aku pakai Meises Untuk manisnya Menurut aku Udah pas Enak banget Pokoknya Lembut Dan juga Pastinya Ini setelah 7 hari Menjelang 8 hari Masih Oke Dan lembab Tidak kering Cakenya Dan tidak rusak Oke Ini adalah Cara untuk Memberikan Meises Di atas Bolunya Jadi Biar lebih Gampang Dan juga Lebih Rapi Seperti ini Oke Seperti ini Kalau mau Disajikan Gunakan Dolly paper Seperti ini Kemudian Letakkan Cake Di atas Dan Aku lanjutkan Lagi Yang berikutnya Nanti aku akan Tunjukkan Akhirnya Seperti apa Oke Jangan lupa Yang baru Nemu channelku Di subscribe Dan di klik Tombol loncengnya Supaya Supaya setiap Ada postinganku Yang baru Ada notif Dan Mana tahu Yang aku sharekan Boleh bermanfaat Buat Sahabat-sahabatku Ataupun Untuk Saudara-saudara Yang lain Nah ini Supaya Dolly paper Lengket Aku kasihkan Cream Seperti ini Kemudian Dijepit Oh iya Kalau ini Mau dijadikan Cake potong Bisa ya Tinggal Diganti Cetakannya Aja Kalau untuk Buat Cake Cake potong Itu Pakai Loyang Yang Petak Aja Supaya Nanti Saat potongnya Itu Bisa Rata Dan rapi Seperti Biasa Ada yang Nanyakan Resep ini Bisa Enggak Buat Dikukus Jawabanku Tidak Jadi Ini Dibuat Untuk Dipanggang Kalau Dikukus Dia Tidak Akan Sekembang Ini Dan Juga Tidak Sama Teksturnya Oke Jaga Kesehatan Dan Satu Lagi Kok Kaya Tidak Relah Oke Dan Satu Lagi Thank you For Watching See you Bye 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 Bye